Memirsa seorang pemuda asal Kelurahan Andir, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, tenggelam di aliran Sungai Citarum, Kamis Dinihari. Hingga Kamis siang, tim gabungan terus melakukan pencarian. Korban yang masih berusia 18 tahun ini diduga tenggelam dalam kondisi mabuk. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, serta PMI Kabupaten Bandung, hingga Kamis siang terus melakukan pencarian korban tenggelam di aliran Sungai Citarum. Korban tersebut bernama Pasya Surya Padila, berusia 18 tahun warga kampung Codeng, Kelurahan Andir, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Korban tenggelam ke aliran Sungai Citarum dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya korban bersama keempat temannya berpesta dengan meminum minuman keras di rumah korban. Baik, untuk saat ini Basarnas dan tim sar gabungan dari BPBD Kabupaten Bandung, kemudian Kecamatan Sesar, PMI Kabupaten Bandung, dan teman-teman yang lainnya, tergabung dalam tim sar gabungan, sudah melaksanakan upaya pencarian dan pencarian korban untuk suatu orang korban yang tenggelam tadi pagi. Hingga saat ini, jasad korban masih belum ditemukan. Petugas pun kesulitan dalam mencari keberadaan jasad korban karena Sungai Citarum yang luas dan adanya sampah yang menghambat, serta peralatan yang terbatas. Rezitya Prasaja, Bandung TV